Halo guys, back again with me, Bethesdawer Oke guys, gue kali ini bakal kasih tip sesuai request ya Ada yang menanyakan, Bang gimana sih caranya ketika kita install game langsung masuk ke harddisk eksternal Caranya gampang banget Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, caranya simple banget Jadi kalian harus ubah default storage installation kalian ke harddisk eksternal Kalian langsung masuk aja ke Xbox kalian Kalian lalu masuk ke setting Kalian lalu ke system Kalian lalu pilih storage device Nah, harddisk eksternal gue disini disalin mungkin ya Nah, kalian pilih aja harddisk eksternal kalian Kalian tekan A Lalu kalian pilih install here by default Kalian tekan deh Nah, kalian pilih install new things here Oke Nah, udah nanti kalau kalian download game baru Atau kalian download game di game pass Itu nanti installasinya langsung default masuk ke harddisk eksternal kalian Kalau ada yang bertanya, Bang Kalau gue nginstall game yang udah dioptimize buat series SX Atau game yang khusus series XS Itu gimana Bang? Kan nggak bisa dimainin di harddisk eksternal Tenang aja Ketika kalian menginstall game yang khusus untuk series XS Itu nanti ada pilihannya Seperti ini Contoh ya Gue masuk ke game pass Nah, gue bakal pilih game yang sudah dioptimize ya Untuk series XS yang belum gue download Contohnya Aragami ya Ini gue defaultnya sudah di harddisk eksternal ya Default installation Tapi Ketika kalian mau menginstall game yang khusus untuk series XS Ketika kalian pilih install Nah, nanti bakal ada pilihan seperti ini Game baru butuh storage yang cepat Yang dimana itu SSD di internal Xbox kalian Jadi ini nggak bisa pakai HDD eksternal Nah, kalian ada pilihan di sini Untuk install ini di internal storage Atau install anyway Kalau install anyway Ini bakal tetap di install di harddisk eksternal kalian Nah, kalau internal kalian penuh Kalian install anyway aja Sementara taruh di harddisk eksternal kalian dulu Lalu kalian pindahin tuh Game-game yang mungkin kalian maininya nanti-nanti ke harddisk eksternal Lalu kalian baru pindahin game yang tadi kalian install Untuk series XS ke internal kalian Gitu Jadi pokoknya ketika internal kalian penuh Kalian pilih aja install anyway Jadi gamenya sementara di install dulu di harddisk eksternal Tapi kalau internal kalian tidak penuh Kalian langsung pilih aja Ke install on internal storage Gitu aja Jadi kalian gak usah tuh defaultnya kalian copot lagi Atau kalian pasang lagi Pokoknya enak banget Ketika kalian mau menginstall game yang khusus Untuk Xbox Series S dan X Itu ada pilihannya Untuk kalian install di internal atau di eksternal Oke Ada juga yang menanyakan Bang, harddisk eksternal yang recommended apa sih? Nah, untuk harddisk eksternal yang recommended Gue udah pake berbagai merek ya Gue udah pake Seagate Gue udah pake yang murah juga Tula gitu Turung Toshiba Pokoknya gue udah pake harddisk eksternal Dengan macam-macam merek ya Dan yang paling awet itu adalah merek WD ya Western Digital Dan saran gue Untuk harddisk eksternal Kalian menggunakan Western Digital ya Tapi kalian hati-hati dengan harga-harga yang murah Banyak sekali di e-commerce Di Tokopedia maupun di Shopee ya Shopee sih lebih banyak Dia harddisk dijual dengan harga murah Kalian hati-hati Patut diturigai apalagi Garansinya gak resmi Itu biasanya harddisknya harddisk Dalamnya itu biasanya palsu Kalian jangan sampai ketipu Nah, harddisk WD yang gue rekomendasikan adalah WD Black Kalian bisa lihat ya Bentuknya seperti ini Ini untuk harddisk eksternal ya Karena dia sudah USB 3.1 Yang speed untuk transfer datanya lebih cepat ya Dibanding USB 3 Dan harddisk WD ini bentuknya juga mantep banget Dan ketahanannya atau keawetannya Sudah tidak diragukan lagi Jadi saran gue Kalau ada budget lebih Kalian ambil harddisk eksternal Dengan merek WD Black Karena kecepatan transfer datanya lebih cepat ya Dibanding USB 3 Jadi kalian kalau mindain data dari internal ke eksternal Atau eksternal ke eksternal Kalian tidak menunggu lama Tapi kalau kalian mau membeli WD yang biasa Bukan WD Black Yang penting pokoknya mereknya Boston Digital Itu kalian bisa beli yang biasa aja Pokoknya gue saranin kalian untuk membeli WD ya Untuk keawetan harddisk eksternal kalian Bagi kalian yang bertanya Max size untuk harddisk eksternal di Xbox Series berapa sih? Dan gue sudah lihat-lihat ya di forum Reddit ya Bahwa max size harddisk eksternal di Xbox kalian adalah 32 TB Jadi kalian coloknya di 2 USB Drive ya Jadi single USB Drive itu bisa baca maksimal sampai 16 TB Jadi kalian colok di 2 USB or Xbox kalian sekaligus 16 TB dan 16 TB Itu maksimalnya 32 TB Dan menurut opini gue Kalau menggunakan harddisk yang tidak ada adapter kalian Jangan colok 2 seperti itu Misalkan biasanya harddisk yang kapasitas seperti 2 TB ya Dan 4 TB sekarang tidak menggunakan adapter untuk power dari harddisk Dan kalau dia tidak menggunakan adapter harddisknya itu Bakal mengambil power dari mesin Xboxnya Jadi mesin Xbox kalian bakal cepat panas Kecuali kalian colok harddisk ke 2 USB port sekaligus Dan harddisk itu mempunyai adapter untuk power dari harddisk tersebut Jadi harddisk itu tidak mengambil power dari mesin Xboxnya Nah itu is oke Tapi kalau kalian colok harddisk yang tidak menggunakan adapter Mesin Xbox kalian bakal panas banget Bakal cepat panas Dan itu tidak baik ya Oke itu aja sih tips dari gue Semoga bermanfaat buat kalian Dan semoga penjelasan gue singkat, padat, dan jelas Oke see you again on my next video Bye 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 bye